Mata Elang yang membanting anggota Ormas Pemuda Pancasila telah tertangkap dan meminta maaf Dari teman-teman Matel Purwakarta mengenai kejadian kemarin pada hari Minggu, tanggal 5 Juni jam 14.30 di Jalan Sadang Purwakarta Diberitakan sebelumnya dua kelompok terlibat cekcok satu di antara mereka mengenakan seragam Ormas Pemuda Pancasila Dilansir dari berbagai sumber aksi tersebut terjadi di Purwakarta Saat itu Ormas Pemuda Pancasila cekcok dengan depco lector atau mata Elang Bukannya mundur, para depco lector berani melawan hingga membanting seorang anggota Pemuda Pancasila Kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga besar Pemuda Pancasila Khususnya keluarga besar Pemuda Pancasila Purwakarta dan keluarga besar Pemuda Pancasila di Indonesia Atas kesalahan kami, semoga akhirnya keluarga besar Pemuda Pancasila menerima permohonan maaf kami Dan kami berjanji tidak kembali lagi di kemudian hari ini Terima kasih telah menonton!